Oke masih di ini baru empat masih semangat mana suaranya Tengginya tuh sebenernya berapa 2 meter 10 Wow ya Allah seketeknya aja kagak gue ya 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 Katanya dapat kerjaan apa gampang apa gimana ya jadi dapat kerjaan itu gara-gara dikenal sama orang sedangkan gara-gara tinggi ngobrol-ngobrol-ngobrol aja nanya butuh kerjaan apa-apa gitu terus kerjanya sekarang apa video editor video Oh video editor jadi ngedit-ngedit gitu ya ukuran sepatunya berapa masih 5252 bisa kurang dikit kali 52 nggak ada setengah-setengahnya sekarang udah berapa bulan udah kerja disitu udah setahun setahun ngomong-ngomong udah punya pacar belum udah udah tinggi juga orang tinggi gak termasuk tinggi uluan tingginya berapa pacar berapa 70-an kayaknya 70-an 70 segini dong tapi tapi emas itu masih tokan tinggi banget nih yang paling sulit dilakukan sama orang tinggi itu apa masuk rumah pentok dulu naik bisnya kereta paling susah naik bisnya kereta karena itu ya itu apa namanya nyampe orang-orang pada gini kamu harus nuduk gitu ya berarti kalau ada portal gitu ketinggian nggak bisa portal lompatin lompatin lompat karet eh lentik banget eh lentik ya ada portal langsung nyaman loh enggak nyaman kita ngobrol sama yang lain juga boleh derik kita ngobrolnya diri dulu katanya om ajak yang lain tuh biasanya kesukaan makanannya apa kalau tinggi dia nggak suka ayam masukannya suang lehernya cek gitu banget selai kalian ini kan guanteng ya mana orangnya tidak selama lah Ucok i thread to Sana dah sini masu-ah kaya capek lihat keliatasmu itatters muA pegang itatters pegang im Austin bang Ucok kalau capek ayo gendong yuk ya EE lah oke 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 bukan 같은 orang gede-gede oke knapp ada Rock Ayo, mainkan. Kalau orang gak dateng dua kali Bang Ucok, hajar. Iya, iya. Kalian ini kan ganteng-ganteng, tapi pernah gak sih dapet perlakuan gak enak dari orang lain, misalnya dibully dari Tito dulu mungkin. Kalau dibully sih enggak ya, paling dibercandain aja. Tapi itu kan. Misalnya apa? Dikatain tiang listrik, lapu taman, gitu-gitu. Kamu. Kalau kamu tuh bukan tiang listrik, buat lapu taman. Terus apa lagi? Ya, gitu sih. Cuman ya kan itu bikin orang ketawa, jadi apa salah yaudah biarin aja. Wah luar biasa. Oh pernah dibully ya. Luar biasa. Mantap. Tenang. Orang kalau didolimin tuh derajatnya akan diangkat, dimudahkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Makanya dia tak endolimin terus, makanya dia berubah. Berarti aku yang ikut dolimin berarti bisa merubah mereka, ya kan berarti dosa saya berkurang juga kan. Kalau dari Mas Derik? Kalau dari saya, karena basket ya dari dulu kecil maksudnya paling tinggi. Kalau dulu kan enggak bisa apa-apa. Misalkan, lu tinggi doang, lu mendingan jadi pendek aja biar sama yang lain. Gak usah tinggi-tinggi, gak guna gitu. Waktu awal-awal baru main basket ya. Tinggi gak guna, tinggi guna. Kalau ada banjir nolongin kamu bilang gitu. Iya, tinggal angkat. Gitu doang sih kayaknya. Ada lagi? Gak ada. Yang paling susah apa tadi? Kalau ini kan naik mobil, masuk rumah. Kalau kamu paling susah apa? Enggak ngelupain aku ya. Hahaha. 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 Gak. Paling susah apa ya? Gak tau sih kayaknya gak ada sih. Gak ada. Kalau MN pernah digangguin orang gitu gak? Gara-gara kamu. Dibully apa biasa. Gak tau diledekin dibully. Bercanda aja. Bercanda aja tapi gak pernah ada yang bully kamu ya? Gak ada. Ya itu berarti oke keren. Ong Uncok boleh kasih pesan dong buat mereka gitu dengan kondisi seperti ini. Maksudnya kan mereka kan juga fisiknya kan beda gitu. Mereka lebih tinggi dari kita. Disyukurin aja. Disyukurin aja semuanya. Yang jelas. Yang jelas apapun yang diberikan oleh Allah itu kita harus. Betul. Disyukurin. Terima. Iya. Makanya kalau punya istri harus disyukurin supaya ditambah lagi. Eh. Ditambah apa istrinya? Segeri rezekinya. Oh kirain ditambah istrinya. Buktinya Mas Tukul. Iya. Ini walaupun mereka tinggi-tinggi tapi punya prestasi kan. Iya. Oh iya. Kan kamu kan pada tinggi-tinggi semua nih. Aku pengen tau kalau misalkan kamu diwawancarain. Eh mana tadi moodnya. Ya ini tuh tuh tuh. Oh ini. Kalau misalkan kalian diwawancarain gitu ya. Kalian tuh gimana menyesuaikannya coba dulu dari Derik. Coba Derik boleh maju. Derik sudah berapa lama kamu menjadi pemain basket? Eh. Oh kuenya gini. Gini. Dari kas 6. Udah saja gini. Itu baru kamu. Kalau misalnya saya reporternya. Coba. Enggak diri aja diri aja. Kira-kira sudah berapa lama? Masa yang ditanya adiknya. Bukan soal. Mas Tukul ini soalnya. Ada bersamaan soalnya. Apa? Ya udah. Coba-coba mau gimmick foto. Oh selfie-selfie. Selfie-selfie. Selfie. Selfie. Yang megang Bang Ucok ya. Oh iya udah oke. Biarin aja. Biarin aja walaupun sepatu yang kelihatan gak apa-apa. Bang Ucok. Bang Ucok yang harus menyesuaikan kita. Oh. Oh teman. Mana mukanya. Mukanya mana yang lain. Ya selfie itu kan buka gue dulu. Ya itu udah terseram. Udah berapa banyak kek. Oh. 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 Mana? Hahaha. Oke. Ya udah ya. Sekarang giliran Tito pegang kameranya. Kalau kamu yang selfie. Eh berarti kamu kesini. Urusannya gue yang gak kelihatan sama sekali. Ayo. Diturunin, diturunin. Kalau selfie sama Tito kira-kira berapa yang. Men. Tito. 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 Oke. Tito. Jangan kemama Nata. Tapi ini di baru empat. Mat. Cinta.